Cerita klasik Tiongkok 14 Teng C Teng C adalah perayaan dalam bulan ke-11. Orang pandai lagi bijaksana mengatakan, bahwa maksudnya mula-mula ialah sebagai perayaan memungut. Hasil, tanda terima kasih atas hasil yang diperoleh selama setahun yang silam. Dahulu kala dibuat orang 12 buah hondah-hondah dari tepung beras, yang diletakkan di atas penampi, miru, sehingga merupakan lingkaran. Maksudnya untuk menyatakan, bahwa setahun itu 12 bulan. Di tengah-tengahnya diletakkan yang besar sekali, menggambarkan seluruh hasil yang didapat dalam tahun itu. Ondeh-ondeh itu dikukus sampai masak dan dimakan dengan air manisan jahe. Di Indonesia ada juga hikayat mengenai Teng C ini, tetapi tidak ada hubungannya dengan perayaan memungut hasil. Ceritanya demikian, dahulu kala hidup seorang laki-laki, tegap tubuhnya. Ia hidup bersama ibunya yang telah jadi janda. Pemuda itu bekerja pada seorang tabib, sehari-harinya pergi ke pegunungan mencari akar-akaran dan daun-daunan untuk dijadikan jamu. Jalan ke sana diketahuinya semuanya, sebab telah bertahun-tahun dia melakukan pekerjaan itu. Pada suatu hari, tidak seperti biasa, sampai larut malam dia belum juga pulang. Seng ibu menantinya dengan penuh kecemasan, semalam suntuk tak tidur. Tapi kenyataannya, sampai keesokannya anaknya belum juga kembali. Seng ibu dan majikan si pemuda mencarinya dengan menempuh jalan yang berlainan. Malam harinya ibu si pemuda kembali tanpa hasil, membuatnya duduk lesu. Belum lama dia duduk, telah terdengar orang mengetuk pintu. Wanita setengah bayak itu membukakan pintu, terlihat si tabib mendukung anaknya yang hilang itu. Si ibu menjerit sedih, disangka anaknya telah mati, tetapi sebenarnya tidak demikian. Perlahan-lahan Seng Tabib meletakkan tubuh pemuda itu di atas pembaringan dan memeriksa denyut nadinya. Ternyata jalan darahnya seperti biasa normal. Dibuatnya obat dan diminumkannya pada pemuda itu. Tak berselang lama, wajah pemuda itu kembali bersemu merah, tapi matanya masih tertutup. Ketika diperiksa, Seng Tabib menyatakan bahwa mata pemuda itu buta. Kembali Seng janda setengah bayak menjerit sedih. Sebab tak ada yang lebih disayangi selain anaknya itu. Setelah siuman dan pingsannya, pemuda itu menceritakan bahwa dia telah menginjak kaki setan ketika mencari bahan-bahan jamu. Hantu itu marah, langsung mengembus matanya hingga buta, yang membuatnya tak tahu lagi akan jalan pulang. Tabib itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Tak mudah baginya untuk mengobati penyakit yang ditimbulkan oleh hantu. Ia pamit pada ibu dan anak itu, bermaksud mencari seorang pendeta yang dapat mengusir pengaruh hantu. Dengan mantranya. Namun biarpun telah pergi cukup lama, Tabib itu belum juga kembali. Seng ibu berlutut di muka anaknya sambil menangis. Sungguh malang nasibmu nak, katanya, kalau sekiranya dapat aku menolongmu, lebih baik aku yang buta dan pada menyaksikan keadaanmu seperti ini. Anaknya berbaring dan terus memejamkan matu, tanpa berkata. Ia tak berani membuka matu di hadapan ibunya, sebab ibunya takkan sanggup menyaksikan keadaan demikian. Seng Tabib belum juga kembali, sebab dia tak berhasil menemui pendeta yang sanggup mengobati sakit si pemuda. Hal itu telah membuat si wanita setengah bayam mengambil sebuah keputusan. Di belahnya matu anaknya, mengeluarkan kedua biji matu yang telah rusak itu dan memasukkannya dengan matanya sendiri penggantinya. Dalam sekejap si pemuda telah dapat melihat ibunya kembali, tapi matu ibunya sendiri telah kosong. Dilihatnya lukanya masih berdarah. Dia sangat terkejut menyaksikan pengorban An Seng ibu. Akan tetapi si ibu malah tersenyum dan mengusap-usap rambut anaknya. Tak apa-apa nak, ucapnya, pergilah kau ke dapur, barangkali masih ada nasi. Buatlah dua buah bola, supaya dapat aku masukkan ke dalam lobang mataku. Si pemuda heran mendengar ucapan ibunya, tapi dia patuh, membuat dua buah bola nasi dan menyerahkannya pada ibunya. Seng ibu, memasukkannya ke dalam lobang matanya. Darah yang masih hangat itu bercampur dengan nasi tersebut. Seketika terjadi suatu keajaiban, bola-bola itu berubah menjadi matu yang dapat melihat dan tidak meninggalkan bekas apa-apa. Ibu dan anak segera sujud menyembah Tuhan yang maha kuasa dan mengucapkan puji syukur atas kejadian yang luar biasa itu. Setiap tahun pada hari itu mereka membuat bola-bola nasi yang diberi warna merah untuk memperingati hari yang bersearah itu. Orang-orang lain ikut berbuat demikian. Pada tahun-tahun belakangan ini, bola-bola nasi itu dibuat dari beras pulut, diberi warna merah atau dibiarkan saja putih. Bahkan ada yang memberinya warna hijau dari daun suji. Disajikan dengan air serbat gula. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.